Pahala dan murka jilid 14. Mako hitam putih bergelak tertawa aneh, pasukan tertara tidak berani lagi merintangi mereka dan memberi jalan, tapi mereka justru tidak segera pergi. Mereka masih mengaduk lagi sekian lamanya di selat gunung itu untuk memberi kesempatan kepada rombongan Inlui merambat ke atas gunung, habis itu barulah rombongannya melanjutkan perjalanan. Tio Hang Hu sangat gusar, cepat ia membentuk barisan lagi dan hendak mengejar musuh, namun sudah terlambat. Terdengar mako hitam dan putih berseru ke atas gunung dari kejauhan, anak darah cilik, kawanmu anak besar itu sedang menunggumu di depan sana, mengapa tidak kumpul bersama dia? Inlui tahu anak besar yang dimaksudkan mako hitam putih itu ialah Tio Tan Hong, jantungnya berdebar, hampir saja ia berteriak tanya keterangan kepada mereka. Siapakah kedua makhluk aneh ini tanya Pitsu Hoan? Mereka itulah Oh Pek Mako dari benua barat, Tutur Inlui. Hah, kiranya kedua iblis itu, kaget juga Pitsu Hoan. Sudah, lama ku dengar nama mereka dan baru sekarang bertemu. Tak, tersangka berkat bantuan merekalah kita lolos dari bahaya. Cuma San Bin belum lagi diselamatkan, lantas bagaimana baiknya. Sementara itu di atas gunung rombongan Hek Poceng masih berantam dengan pasukan pemerintah. Sesudah bergabung lagi Pit. Tio Hoan lantas mengundurkan pasukan dan pulang ke tempat Natian Sik, hari sudah petang lagi. Sekali ini usaha menyelamatkan orang tidak berhasil dan berbalik mengalami kekalahan, dengan sendirinya semua orang merasa kesal. Ketika bicara tentang orang yang menyamar sebagai gembala Mongol tempoh hari, tadi ternyata bersembunyi di dalam kereta tawanan untuk menjebak mereka, semua orang merasa tidak mengerti apa maksudnya dan siapa dia sebenarnya. Malam ini rombongan Tio Hang Hu pasti bermalam di dalam kota, kata Pit Su Hoan. Paling tidak kita harus menyelidiki bagaimana keadaan San Bin, habis itu baru kita pikirkan tindakan selanjutnya. Tampaknya Tio Hang Hu itu banyak tipu akalnya, yang digunakan mungkin adalah akal Kim Sianto Atkak. Tenggerek emas melepaskan kulit, bisa jadi San Bin tidak berada di dalam kereta tawanan itu melainkan diangkut dengan kera yang lain menuju ke kota raja. Teringat kepada kelihayan Tio Hang Hu, semua orang menjadi bungkam. Pelahan Pit Su Hoan berkata pula, di antara rombongan kita In Kong Chu memiliki ginkan paling tinggi. Adapun hotel terbesar di dalam kota adalah usaha kawan kita sendiri. In Lui cukup cerdik, sekali bicara segera ia tahu artinya, katanya, betul, jika dirampas pada siang hari secara terang-terangan tidak berhasil, biarlah malam nanti kita membuat tonar di sana, sedikitnya untuk menguji kekuatan musuh. Biarpun kepandayan orang Siti itu sangat tinggi, ginkangnya mungkin tidak begitu hebat. Kalau tidak menguntungkan dapatku lari dan belum tentu dia mampu menyusul diriku. Setelah mengambil keputusan, In Lui ditugaskan menyelidiki keadaan musuh dan Pit Su Hoan akan memberi bantuan bila perlu. Dekat tengah malam, diam-diam kedua orang menyusup ke dalam kota, di sana sudah siap orang menyambut kedatangan mereka. Rombongan Tio Hang Hu ternyata benar menginap di hotel besar itu. Atas petunjuk pelayan, In Lui masuk hotel itu melalui pintu belakang. Sesudah jelas megetahui kamar Tio Hang Hu, selang sebentar, setelah mengasuh dan lewat tengah malam, In Lui ganti pakaian berjalan malam. Selagi ia hendak melompat ke atas rumah tiba-tiba terdengar derap lari kuda yang cepat di luar, hanya sekejap saja sudah sampai di depan hotel, segera perwira Han Lim Kun di dalam hotel menyambut keluar. Harap Ping Siang Kong tunggu lagi sebentar, kata si pelayan, segera ia keluar dengan berlagak hendak memberi makan kepada kuda. Tidak lama kemudian, suara ribut di luar sudah meredah, pelayan pun kembali dan melapor, tampaknya pendatang tadi adalah kusir cepat jarak jauh, entah dokumen apa yang disampaikan, tampaknya sangat penting. Di zaman dahulu ada semacam care pengiriman berita secara kilat, yaitu dengan care berkuda dan sambung menyambung dari satu pos ke pos yang lain. Dari mana kau tahu? Tanya Inlui. Petugas yang membawa berita kilat itu baru tiba segera kuda tunggangannya menggeletak kepayahan, jelas baru saja menempuh jarak jauh dengan cepat, tutur si pelayan. Inlui termenung, lalu berkata, bagus juga kalau begitu, biarlah sekalianku selidiki dokumen penting macam apa. Rupanya Tio Hang Hu menempati kamar besar di ujung selatan, dengan gaya tirai menjulai. Inlui menggantol kakinya pada amper rumah, lalu melongok ke bawah. Dilihatnya di dalam kamar memang betul duduk seorang kurir, Tio Hang Hu memegang segulung dokumen dan sedang bicara, Penjahat yang tertawan malam ini belum sempatku periksa satu persatu sehingga tidak diketahui apakah terdapat orang yang dimaksud atau tidak. Jika ada, dengan sendirinya akan kuturut kehendak Kang Chong Kuan. Tentu engkau sangat letih, lekas pergi mengasuh saja, besok boleh berangkat pulang ke Kota Raja, salinan dokumen ini akan kukirim orang untuk menyampaikannya kepada Kuan Chong. Kurir itu mengucapkan terima kasih, lalu mengundurkan diri. Tio Hang Hu lantas mondar mandir di dalam kamar dengan kening berkernyit, jelas menanggung sesuatu pikiran penting. Mendadak ia berseru, mana orang? Segera seorang prajurit yang berjaga di luar berlari masuk, setelah diberi perintah dengan berbisik biayik, lalu prajurit itu berlari keluar lagi. Sendirian Tio Hang Hu mondar mandir lagi di dalam kamar sambil garu kepala dan cakar telinga, mendadak ia membentang dokumen tadi. Waktu In Lui memandang ke bawah, sebuah gambar orang lantas tertampak olehnya, hampir saja ia berterteriak kaget, kiranya gambar itu bukan lain adalah Chul San Bin yang ingin dicarinya. Terdengar Tio Hang Hu lagi bergumam, akan kutembus dulu tulang pundaknya, lalu mencukil biji matanya, tapi tetap kugunakan. Dia untuk tawar-menawar dengan Kim Tsu Chai Chu. Haha, care ini sungguh hebat luar biasa. In Lui terperanjat, pikirnya. Wah, jika kenar ia menyiksa Chiu To Ako secara demikian, maka malam ini juga pasti akan kuadu jiwa dengan dia untuk menyelamatkan Chiu To Ako. Segera ia siapkan segenggam mohtiapiau dan menunggu kesempatan baik. Sementara itu terdengarlah suara langkah kaki orang, In Lui pikir pasti Chiu San Bin sedang digusur kemari. Tak tersangka yang masuk cuma satu orang, waktu mengawasi kembali In Lui hampir berteriak kaget. Pendatang ini ternyata seorang perwira muda ia bukan lain daripada pemuda aneh yang siang tadi pernah bergebrak dengan In Lui dan kemarin malam telah menyergap pangeran Mongol itu. Terdengar Tio Hang Hu menyapa, Jian Li Heng, persoalan ini sungguh sulit diputuskan. Urusan apa, Tio Tai Jan tanya perwira muda itu. Tio Hang Hu tidak segera menjawab, mendadak ia melangkah maju sehingga berdiri muka berhadapan muka dengan perwira muda itu, lalu berucap dengan tersenyum. Engkau meninggalkan kota reja pada tanggal 17, mengapa baru kemarin malam engkau datang menemuiku? Pemuda itu tampak kikuk, pandangannya beralih ke arah lain, lalu menjawab dengan menyengir, soalnya kehujanan di tengah jalan lari kuda juga kurang cepat sehingga ku datang terlambat. Haha, apa betul seru Hang Hu dengan terbahak? Air muka pemuda itu berubah mendadak dan menyurut mundur setindak, katanya, apa Tio Tai Jan mencurigai diriku? Kembali Tio Hang Hu tertawa, ah, masa ku curigaimu? Meski belum ada sebulan kau masuk dinas dalam pasukan pengawal Seri Baginda, namun kita satu sama lain sangat cocok seperti saudara sendiri, bukan? Perwira muda itu mengusap keringat dengan lengan baju, katanya, Tio Tai Jin berjiwa setia dan berbudiluhur, sungguh aku sangat kagum. Tio Hang Hu mendesak maju selangkah lagi, katanya, bukan aku menaruh curiga, aku cuma minta kau bicara terus terang. Tempo hari waktu utusan Mongol disergap di Jingleongkiap, bukankah engkau ikut serta? Dengan tegas pemuda itu menjawab, Tai Jin maklum, bukan saja ikut serta, sesungguhnya akulah yang merancang sergapan itu. Kau tahu mereka adalah tamu agung kerajaan, jika terjadi apa-apa akibatnya dapat menimbulkan peperangan kedua negara. Masa Tio Tai Jan tidak tahu maksud kedatangan mereka adalah menghendaki kerajaan Beng kita memberi ganti rugi dan menyerahkan wilayah kepada mereka, jawab pemuda itu. Daripada merendah diri minta damai, kan lebih baik bertempur mati-matian saja. Apapun juga engkau adalah seorang perwira kerajaan, jika kasarang utusan negeri tamu, dosamu tidaklah kecil, ujar Tio Hang Hu. Betapapun hukumannya paling-paling juga hukuman mati, jawab pemuda itu. Tio Tai Jan, apakah lantaran urusan ini yang membuatmu serba susah? Seorang lelaki berani berbuat berani bertanggung jawab, sekali-kali aku takkan membuat susah padamu. Sekarang juga aku menyerahkan diri, tentu Tio Tai Jan tidak perlu khawatir lagi. Mendadak Tio Hang Hu bergak tertawa, Haha, Jian Li Heng, kenapa engkau jadi emosi? Persoalan sulit yang kumaksudkan itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan urusanmu. Keterangan ini agaknya sangat di luar dugaan perwira muda itu, katanya dengan tergagap, Hab, habis urusan apa? Pelahan Tio Hang Hu membentang dokumen tadi, katanya sambil menunjuk gambar, apakah kau tahu siapa orang ini? Air muka pemuda itu kembali berubah, jawabnya, bukankah dia salah seorang bandit yang ditawan Tio Tai Jan? Betul, aku ingin tahu apakah kau kenal siapa dia, ujar Hang Hu. Perwira muda itu tampak ragu sejenak, mendadak ia menjawab, ku kenal dia, ia bukan lain daripada satu-satunya putra kesayangan Ciu Kian. Ciu Cecu yang dijuluk Kim Tsu Cecu di luargan Bun Koan. Konon sepuluh tahun yang lalu Ciu Kian memerontak dan meninggalkan benteng penjagaannya, keluarganya dijatuhi hukum pancung seluruhnya dan cuma putranya ini yang berhasil kabur. Tio Hang Hu meliriknya sekejap, katanya, usiamu masih muda, urusan yang kau ketahui ternyata tidak sedikit. Meta perwira muda itu mengembeng air meta, ucapnya, Tio Tai Jin. Selanjutnya, potong Hang Hu mendadak, antara kita kau panggil langsung namaku saja, segera perwira muda itu berganti sebutan, Tio To Aku, bicara terus terang, Kim Tsu Cecu Ciu Kian adalah tuan penolong keluarga ku. Adapun dalam hal apadan, urusan apa keluarga kami utang budi padanya, maaf tak dapat ku jelaskan padamu. Ya, dapat ku lihat ada kesukaranmu untuk menjelaskan asal-usulmu, kata Hang Hu. Biarlah urusan ini jangan kita bicarakan. Tentang putra Ciu Kian yang kita tawan, menurut pendapatmu Kera bagaimana harus kita selesaikan. Urusan sepenting ini Siao Te tidak berani banyak komentar. Cuma, meskipun Kim Tsu Cecu telah memberontak, namun ketika dia bertugas menjaga Ganbun Koan, beberapa kali serabuan pasukan asing telah dihalaunya, jelas jasanya terhadap negara, dan bangsa pun tidak kecil. Dia hanya mempunyai seorang anak saja, bila mana digiring ke kota reja dan diperiksa, akibatnya mungkin sukar terhindar dari kematian, sungguh kasihan. Meski dia menyatakan tidak berani memberi komentar, tidak urung dia mengemukakan juga pendapatnya sendiri secara terang-terangan dan berusaha memengaruhi hati nurani Tio Hang Hu agar membebaskan Ciu San Bin. Tio Hang Hu tersenyum, katanya, tidak perlu menggiringnya ke kota raja, juga tidak perlu diperiksa lagi, sebab sebelumnya Kang Cong Koan sudah tahu seluk-beluknya, cuma hukuman mati juga tidak sampai dijatuhkan padanya. Apakah berita kilat yang disampaikan tadi mengenai urusan ini tanya perwira muda itu? Betul, makanya urusan inilah yang kemaksudkan serba sulit, kata Hang Hu. Metul, telinga Kang Cong Koan cukup tajam, ia tahu anak Ciu Kian telah menyusup ke pedalaman, juga mengetahui banyak pentolan Lok Lim yang telah kita tangkap, yang belum diketahuinya adalah di antara tawanan kita adakah termasuk anak Ciu Kian, sebab itulah dia mengirim berita kilat dan menyuruh kita. Menaruh perhatian terhadap orang ini. Jika sudah kita tawan supaya menembus tulang pundaknya dan mencungkil matanya, agar punah ilmu silatnya dan orang lain pun tidak mudah menolongnya lari. Kemudian Kang Cong Koan akan menggunakan orang cacat ini sebagai barang sandra berharga untuk memaksa Kim Tsu Ciu agar tidak lagi memusuhi pasukan tentara kita. Wah, keji amat langkahnya ini, seru perwira muda itu. Kita sudah mengabdi kepada kerajaan dan terima gaji pemerintah, kalau kaum bandit biasa tentu dapat kita tangkap dan menerima hadiah, ini adalah tugas rutin kita. Namun Ciu Kian dan anaknya bukanlah bandit biasa, jika tidak ada mereka, pasukan Watze mungkin sudah lama menjajah negeri kita. Mencorong sinar mata pemuda itu demi mendengar urayan Tio Hang Hu ini, serunya, hah, Tio Tai Jin, jika begitu, ah tidak. Tio To'ako jika begitu, hendaknya kau bebaskan dia saja. Memang sudah kuduga akan pikiranmu ini dan sebenarnya aku tidak perlu. Dengan tertawa Tio Hang Hu memotong, tidak perlu membuang tenaga dan pikiran merancang sergapan terhadap pangeran Mongol itu, begitu bukan? Jian Li Heng, memang sudah kuduga sergapanmu terhadap pangeran Mongol itu adalah tipu sekali timpuk dua burung, soalnya engkau tidak mau berlawanan denganku secara terang-terangan dan melepaskan orang itu di luar tauku, makanya hendak kau gunakan tenaga rombongan pit suhoan itu untuk menawan pangeran Mongol dan dijadikan modal untuk menukar anak Ciu Kian, betul tidak? Urayanmu memang tidak salah, To'ako, jawab perwira muda itu. Mendadak tertawa Tio Hang Hu lenyap katanya, lepaskan dia, bicara saja memang gampang, masa engkau lupa pada kelihayan. Keng Congkoan? Bisa jadi jabatanku sebagai komandan pasukan pengawal ini akan hilang, tujuanmu menjadi bu Congdoan, gelar ujian perwira negara, juga jangan kau harap lagi. Seketika perwira muda itu bungkam, sampai lama sekali barulah ia berkata dengan tegas, ujian bu Congkoan takanku lakukan lagi, hanya hari depan Tio Taijin yang ikut menjadi korban. Tapi bukan cuma kehilangan pangkat dan jabatan saja, mungkin jiwa juga akan melayang, kata Tio Hang Hu pula. Pemuda itu tampak sangat kecewa, ucapnya dingin, Tio Taijin ada pesan apa lagi? Coba kau ronde keluar, kecuali Hoan Tiong seorang, yang lain dilarang masuk ke sini. Jangankah sembarangan bertindak. Perwira muda itu mengiakan dan melangkah pergi dengan menjengkol. Semua itu dapat dilihatin Lui di luar, ia pun merasa kecewa melihat kepergian perwira muda itu dengan penasaran. Kemudian tampak Tio Hang Hu memanggil prajurit pribadinya dan memberi pesan sesuatu. Waktu prajurit itu kembali lagi tidak lama kemudian, seorang dibawanya masuk. Kiranya Hoan Tiong adanya. Tio Hang Hu memperlihatkan dokumen itu kepadanya, segera matuh Hoan Tiong mendelik dan alis menegak, serunya. Toh aku, apakah engkau masih ingat sumpah kita dahulu? Sudah berselang sekian lama, aku sudah lupa, jawab Hang Hu. Masa sudah lupa teriak Hoan Tiong dengan gusar. Apa sumpah itu, boleh coba uraikan kembali, Hiante, kata Hang Hu. Dengan darah patriot, membela negara, kata Hoan Tiong. Kita tidak ingin dijajah musuh dari luar, makanya kita masuk menjadi tentara, tujuan kita bukanlah ingin mencari nama dan pangkat. Ia merande sejenak, lalu berkata pula, mestinya aku berniat menuju ke perbatasan untuk berjuang langsung melabrak musuh, tapi Sri Baginda justru mengangkatku menjadi pengawal istana segala, selama beberapa tahun ini sungguh hatiku sangat kesal. Jika kita tidak dapat berjuang langsung di tapal batas, kenapa kita berbalik membuat celaka anak patriot yang telah mempertahankan wilayah negara kita malah? Selain itu adakah sumpah kita yang lain? Tanya Hang Hu. Ada rejeki dirasakan bersama, ada kesusahan ditanggung. Berdua, seru Hoan Tiong. Bagus, dan sekarang juga ada kesusahan yang perlu kau ikut tanggung bersama, tukas Hang Hu. Coba sini, akan ku katakan padamu. Lalu ia berbisik di telinga Hoan Tiong beberapa kalimat. Mendadak Hoan Tiong menjura, katanya, maaf akan kekasaranku tadi, to'ako, tugas Veng kau berikan ini pasti kulaksanakan dengan baik. Ketika Hoan Tiong melangkah pergi, dengan menyesal Tio Hang Hu berkata pula, mungkin Jiko tidak mempunyai pikiran yang sama seperti kita. Jika demikian pun tidak dapat kita pikirkan dia lagi, ucap Hoan Tiong sambil melangkah pergi. Kiranya kedua orang ini juga berdarah payriot, demikian pikir In Lui. Selagi ia hendak menguntit Hoan Tiong untuk mengetahui apa yang akan dilakukannya, mendadak terlihat Tio Hang Hu tertawa ke arahnya dan menggapai padanya, mari turunlah, sekian lama engkau menggelantung di situ, apakah tindak lelah? In Lui tersenyum dan melayang turun ke dalam kamar, ucapnya sambil memberi hormat, Tio Tai Jin, rupanya kita ini sehaluan. Kedatanganmu ingin menolong Ciusan Bin, bukan tanya Hang Hu. Betul, pembicaraan kalian sudah ku dengar semua, maka mohon sudilah Tio Tai Jin menyerahkan dia kepadaku. Menyerahkan dia padamu, kiri ini apakah tidak akan mengejutkan orang lain? Ujar Hang Hu dengan tertawa. Dan bila urusan ini ketahuan, apakah aku takkan susah? In Lui melengak, ia pikir alasan orang memang juga betul. Keadaan sudah berubah, rasanya tidak perlu lagi menggunakan kekerasan, segera ia minta maaf. Kembali Tio Hang Hu tersenyum, saat ini Hoan Tiong sudah membawa keluar Ciu Toa Komu, ku suruh mereka menunggumu di gerbang utara. In Lui sangat girang, segera ia hendak melompat pergi. Nanti dulu, seru Hang Hu. Ada apa? Tanya In Lui berpaling. Di mana kawanmu si penunggang kuda putih? Tanya Hang Hu. Jantung In Lui berdebar, sahutnya, dia menuju ke arah sendiri, aku melangkah ke jurusanku, dari mana ku tahu dia pergi ke mana? Tio Hang Hu merasa heran, gabungan ilmu pedang kalian maha hebat, mana boleh kalian berpisah? Kawanmu itu sungguh, sangat hebat dan mengagumkan, bila bertemu lagi hendaknya sampaikan salamku padanya. Aku tidak tahu akan bertemu lagi dengan dia atau tidak, cuma pesanmu akan kuingat dengan baik. Nah, aku mohon diri. Nanti dulu, kembali Hang Hu berseru. Chin Sam Kai Pit Su Hoan itu sekarang berada di mana? In Lui terkejut, ia pikir jangan-jangan tempat sembunyi Pit Lo Chiampo telah diketahui, ia menjadi ragu dan sampai sekian lama tidak menjawab. Hang Hu tertawa, sudahlah jika tidak mau kau katakan. Harap disampaikan saja padanya bahwa dia tidak dapat dibandingkan Kim Tsu Chai Chu, aku dititahkan Seri Baginda untuk menangkapnya dan tidak mungkin ku lepaskan dia. Mengingat dia juga seorang gagah, hendaknya dia menghindariku sejauhnya agar tidak saling kepergok. Nah, hanya sekian saja kewajibanku sebagai sahabat. Boleh kau pergi sekarang? Segera In Lui melompat ke atas rumah. Teringat kepada tindak tanduk Tio Hang Hu itu sungguh sangat diluar dugaan. Sungguh ia merasa sayang seorang lelaki berdarah panas dan berjiwa luhur itu ternyata mau menjual nyawa bagi keluarga kerajaan. Tiba-tiba teringat pula kakeknya sendiri yang telah mempertahankan kebesaran nama kerajaan Beng dan pantang menyerah, setelah menderita sekian lama, akhirnya harus tewas ketika menginjak tanah air sendiri. Nyata kesetiaan yang membabi buta entah berapa banyak membuat celaka para pahlawan. Begitulah pikiran In Lui diliputi berbagai persoalan, namun langkahnya tidak pernah kendur, hanya sekejap saja ia sudah sampai di rumah penduduk depan sana. Sementara itu sudah dekat Fajar, mestinya Pitsu Hoan berjaga di luar hotel untuk menjaga segala kemungkinan, tapi sekarang jago tua itu ternyata tidak kelihatan bayangannya. Pelahan In Lui memberi tanda tepukan tangan, namun selang sekian lama tetap tidak ada sesuatu tanda lain. Diam-diam In Lui terkesiap. Kemana perginya Pitsu Hoan? Jago tua itu sudah berpengalaman luas, tidak mungkin dia kena disergap musuh, umpama dia menemukan Ciusan Binkan harus menunggu kedatangannya untuk pulang bersama, seyugianya tidak mungkin tinggal pergi sebelum bergabung kembali dengan In Lui. Lantas kemana perginya orang tua itu sesungguhnya? In Lui memandang sekelilingnya, segera ia mengitar dua kali dan coba memeriksa kalau menemukan sesuatu, namun tetap tidak tampak bayangan orang. Pikirnya, apa mungkin Tio Hang Hu mengetahui jejaknya dan memasang perangkap dulu serta menawannya? Tapi rasanya tidak mungkin sebab sejak tadi Tio Hang Hu berada di dalam, kecuali Tio Hang Hu, jago pengawal lain tiada seorang pun mampu menandingi Pitsu Hoan. Jadi tidak mungkin jago tua itu tertawan musuh tanpa meninggalkan sesuatu bekas, bila mana di antara jago pengawal ada tokoh kosin lain yang menyergapnya, tentu kepandayan orang itu sukar lagi diukur dan di zaman ini rasanya tidak ada tokoh sehebat itu. Begitulah makin pikir makin cemas In Lui, ia terus berlari ke gerbang utara. Tidak lama sampai dia di luar kota, tempat inilah yang dimaksudkan Tio Hang Hu bahwa Hoan Tiong dan Ciusan Bin akan menunggunya di sini. In Lui coba memberi tanda tepukan tangan dan memandang dari tempat ketinggian namun suasana sunyi senyap, bulan tinggi menghias angkasa, jangankan bayangan Hoan Tiong dan Ciusan. Bin tak terlihat, seluruh tempat itu seakan-akan tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Cemas dan mendongkol pula In Lui, pikirnya, jangan-jangan ini permainan Tio Hang Hu lagi, mana boleh ku percaya penuh kepada ocewannya. Mungkin dia tidak membebaskan Ciu To Ako, tapi untuk apa dia menipuku ke sini? Makin dipikir makin curiga dan membingungkan. Segera In Lui putar balik ke dalam kota. Setiba di luar hotel, tiba-tiba dilihatnya pintu luar hanya dirapatkan begitu saja, ia tambah sangsi. Ia coba mendorong pintu dan masuk ke dalam. Di halaman dalam mestinya tertambat belasan ekor kuda, sekarang setiap kuda itu kelihatan berdiri dengan kaki depan terangkat ke atas, ditendang juga diam saja, bersuara pun tidak bisa, di bawah cahaya bulan keadaan kelihatan seram dan membuat orang merinding. Setelah menenangkan diri, In Lui ingat inilah caranya mako menaklukan kuda, tentu saja ia tambah heran, kedua iblis ini sama sekali tidak kenal kalangan putih atau golongan hitam, orang tidak melanggar dia, dia juga tidak mengganggu orang. Di Jing Leong kiap tempo hati meski diam-diam mereka pernah membantunya, tapi itu hanya kebetulan mereka menerjang lewat di situ dan belum bertempur secara terang-terangan dengan pasukan pemerintah, mengapa sekarang mereka datang ke sini dan mempermainkan pasukan tentara? In Lui yakin bila betul loh pek mako datang ke sini, tentu urusannya masih akan berlanjut. Ia coba melompat ke atas rumah dan mendengarkan dengan cermat. Penghuni hotel ini termasuk pasukan tentara itu sedikitnya ada lekeh 70 orang, tapi tiada sesuatu suara yang terdengar, bahkan suara ngorok orang tidur juga tidak ada, suasana sunyi seram serupa kuburan. In Lui melayang turun lagi ke halaman dalam, ingin dicarinya pelayan hotel untuk ditanyai. Tapi segera terlihat pintu kamar terpentang lebar, pelayan yang pernah menjadi petunjuk jalan baginya itu kelihatan pula serupa babi mampus, didorong dan dipencet juga tidak merasakan sesuatu. Ia coba memeriksa pernapasannya dan ternyata biasa, coba dipijat juga tidak mempan seperti biasanya bila hiatu orang tertutup. Waktu ia memeriksa beberapa kamar pegawai hotel yang lain, semuanya juga serupa, sampai si kasir yang sedikit menguasai ilmu silat pun terkapar di tempat tidur, meringkuk serupa orang mati. Tiba-tiba teringat olehnya di dunia kengow ada semacam dupa bius yang biasa digunakan penjahat pengganggu orang perempuan, bila mengendus dupa itu, orang akan tidur serupa orang mati. Jangan-jangan semua orang ini terbius. Ia coba mengambil semangkuk air untuk menyemprot suka si kasir, dilihatnya tangan orang bergerak sedikit, namun tetap tidak sadar, jadi tidak ada tanda terbius. Betapa tabah hati Inlui menghadapi keadaan demikian menjadi gugup juga. Ia lari keluar, dilihatnya setiap kamar sama terbuka pintunya, para perwira yang tidur di kamar dan para jurid yang tidur dengan tikar di ruangan tengah juga sama tidur lelap, ada yang kaki dan tangan terpentang, ada yang setengah bersandar di dinding dan metel, terpejam, kepala terkulai di pundak, seperti sedang mau bangun dan mendadak terkena ilmu sihir, lalu terpulas. Ada yang mulut melongot, air muka kelihatan aneh dan lucu, ada yang baru mengap dan mau berteriak dan tahu-tahu sudah dibikin tak bisa berkutik. Sungguh tidak kepala kaget Inlui sehingga bermandik ringat, sedapatnya ia tenangkan diri, teringat kepada ilmu silat Tio Hang Hau yang sangat tinggi itu, perwira muda itu juga jago kelas tinggi, biarpun Oh Pek Mako datang ke sini juga belum tentu dapat mengalahkan mereka, mengapa sekaligus orang-orang ini bisa dibikin sekonyol ini? Waktu Inlui lari ke halaman belakang tertampak ke enam kereta tawanan itu juga sudah terbuka secara paksa oleh senjata tajam, semua tawanan sudah kabur. Padahal Oh Pek Mako tidak menggunakan senjata wasiat, lantas perbuatan siapakah semua ini? Apa mungkin Tio Hang Hau juga dapat dikerjai orang? Makin dipikir makin tidak mengerti, Inlui coba lari lagi ke kamar Tio Hang Hau, menemui pintu kamar hotel terbuka, hanya pintu kamar Tio Hang Hau saja yang tertutup rapat. Sekali depak Inlui membuat pintu kamar terpentang, namun bayangan Tio Hang Hau pun tidak kelihatan lagi. Tiba-tiba terlihat dinding kamar ada lukisan dua kerat tulang jerangkong yang digambar dengan arang, jelas itulah tanda pengenal Oh Pek Mako. Apakah Tio Hang Hau telah dicelakai kedua iblis itu? Tapi di lantai tiada sesuatu noda darah, pula dengan ilmu silat Tio Hang Hau yang tinggi, andaikan bukan tandingan kedua mako ilu juga akan berlangsung dulu pertarungan sengit. Namun keadaan kamar baik-baik saja, meja kursi teratur dengan rajin. Sungguh urusan ini sangat sukar dimengerti. Waktu Inlui memeriksa lagi, terlihat dinding di depan sana juga ada lukisan dan sebaris tulisan. Yang terlukis adalah seekor orang hutan bertangan panjang, mukanya beringas dan bergaya hendak menerkam. Di sebelahnya terlukis sebatang pedang panjang dan ujung pedang menyunduk setangkai bunga merah, lalu ada lagi dua tangkai bunga putih yang terikat di samping, kelihatan aneh dan misterius. Sedangkan tulisan itu berbunyi, tipikim Goan Sem Hoa Kiam, ingin menabas kepala Ohpek Maku. Men sergap bukan kesatria sejati, kalau berani ayolah bertempur di Jing Leong Kiap. Nama tipikim Goan, si orang hutan berlengan emas, dan Sem Hoa Kiam, si pedang tiga bunga, mengingatkan Inlui kepada cerita gurunya tentang bergagai tokoh bulim terkemuka zaman ini, bahwa ketua Tiam Jong Pai Leng Sao Chu mempunyai dua orang sute, yang satu bernama tipikim Goan Leong Tin Hang, yang lain berjuluk Sem Hoa Kiam Hian Leng E U. Keduanya memiliki kungfu khas yang liai dan aneh, tingkatan mereka sangat tinggi, kelakuan mereka berada di antara baik dan jahat, tapi belasan tahun terakhir mereka sama tirakat di puncak Tiam Jong San untuk meyakinkan lewekang paling tinggi dan sudah lama tidak berkecilpung lagi di dunia Kang O. Pula di antara mereka tidak ada sangkut laut dengan Oh Pek Mako, entah mengapa mereka bisa meninggalkan tulisan di kamar Tio Hang Hu dan menantang kedua iblis dari persi itu. Melihat gelagatnya, agaknya Oh Pek Mako datang lebih dulu dan disusul dengan kedatangan tipikim Goan dan Sem Hoa Kiam. Serentetan kejadian aneh ini sungguh membuat Inlui serba heran, Ia keluar lagi dan memeriksa sekeliling, ia tiba di pintu samping halaman belakang, tiba-tiba ditemukan lagi suatu keanehan. Dilihatnya perwira muda itu berdiri dengan sebelah kaki terangkat dan golok terhunus, seperti sedang berlari dan mendadak berhenti kena ilmu sihir, matanya mendulik, kerongkongannya bersuara seperti mengorok, sikapnya sangat menakutkan. Keadaan orang serupa apa yang dilihat Inlui di Cio Keh Ceng ketika keempat saudagar anak buah Oh Pek Mako kena ditutuk oleh Tio Tan Hong dahulu. Hah, dia juga datang seketika jantung Inlui berdetak. Dilihatannya meski perwira muda itu tidak dapat bergerak. Namun sinar matanya jelas melototi Inlui. Mengingat dirinya dapat memunahkan ilmu tutukan Tio Tan Hong itu, dengan menambahkan hati ia coba mengetuk sekali di Tian Soan Hiat dan Teki Hiat bagian punggung orang, serentak pemuda itu berteriak, kaki tangan pun bergerak, mendadak goloknya membacok. Keruan Inlui terkejut, hampir saja terbacok, cepat ia mengegos dan melolos pedang untuk memeladiri. Terdengar pemuda itu membentak, kurang ajar. Kiranya kalian adalah sekomplotan. Sambil menangkis Inlui balas membentak, kenapa kau balas kebaikan dengan kejahatan? Apostrof. Serangan keji bangsat itu justru dapat kau punahkan, jika kalian bukan saudara seperguruan tentu juga sahabat karib, masakan masih menyangkal? Dengan mendongkol Inlui menyerang dua-tiga kali, damperatnya, sungguh tidak tahu aturan. Jika aku bermaksud jahat, untuk apa ku tolongmu? Habis apa hubunganmu dengan dia? Lekas jelaskan memangnya siapa kau sehingga aku harus menuruti permintaanmu. Setelah menabok lagi sekali, segera perwira muda itu berhenti menyerang, katanya, kau tahu siapa orang yang menyergapku itu. Dia bukan lain adalah putra Tio Chong Chiu, wakil perdana menteri Watshe. Melihat tindak tandukmu jelas engkau sendiri juga seorang pendekar, setelah kau tahu asal usulmu sepantasnya kau bantu aku menuntut balas. Diam-diamin Lui membatin, asal usulnya sudah ku ketahui, masa perlu keteranganmu. Namun dengan heran ia bertanya, ada permusuhan apa antara dia denganmu? Ceritanya sangat panjang, tutur pemuda itu, bukan permusuhan saja dengan dia, bahkan segenap keluarganya tua dan muda akan kubunuh habis. Pula dia adalah putra pengkhianat Tio Chong Chiu yang menyusup ke negeri kita ini, jelas dia tidak bermaksud baik. Sebagai seorang pendekar dan berjiwa patriot seharusnya kau pun pandang dia sebagai musuh. In Lui mengkirik, di antara ucapan orang seakan-akan tercium bau wanyir darah dari surat wasiat berdarah tinggalan kakeknya itu. Makin dipandang dirasakannya wajah perwira muda itu bertambah kenal, tanpa terasa timbul rasa ngeri, tubuh menjadi gemetar, gigi pun gemertuk. Perwira muda itu menatapnya lekat satu ekat, tanyanya, engkau kenapa? Oh tidak apa-apa, sedapatnya In Lui menahan perasaannya. Baik, kita sudah berkelahi dan tentu sudah lelah, biarlah kita berdamai saja, seru pemuda itu. Sekarang boleh kau beritahukan asal usulmu, sabentar juga akan ku ceritakan asal usulku. Aku tidak perlu diberitahu, ku tahu engkau datang dari Mongol, ujar In Lui. Dari mana kau tahu? Kemarin dulu engkau menyergah pangeran Mongol itu dan menyamar sebagai gembala Mongol, logat dan lagakmu sangat mirip sekali. Pemuda itu tersenyum hambar, apa betul? Leluhurku selama dua turunan memang menjadi gembala di negeri Mongol. Biluk, mendadak In Lui jatuh terkulai. Kakeknya menggembala kuda selama 20 tahun di Mongol, ayahnya lantaran ingin menolong kakek juga ganti nama dan mengasingkan diri di negeri Mongol, kehidupannya juga dilalui dengan menggembala domba. Mereka memang hidup sebagai gembala, hanya bukan kehendak sendiri. Sejenak itu tubuh In Lui serasa dialiri oleh arus listrik, ia mengigil, sarafnya serasa kaku seluruhnya. Hah, dia kakakku, betul, dia pasti kakak demikian jeritnya di dalam hati. Kedatangan In Lui ke pedalaman Tionggoan ini memang ingin mencari kabar kakaknya, tapi sekarang sesudah bertemu, dalam lubuk hatinya ia justiu berharap orang ini bukan kakaknya. Betapa dendam dan bencinya pada saat ga menyebut Tio Chong Tiu dan anaknya, bila mana dia benar kakaknya sendiri dan mengetahui hubungan dirinya dengan Tio Tan Hong, lalu apa pula yang bakal terjadi? Apakah nona ini tidak ingin menuntut balas lagi? Tidak, bayangan gelap surat wasiat berdarah itu belum pernah lenyap dari hatinya. Ia suka kepada Tio Tan Hong, ia juga dendam kepada pemuda itu. Namun ia pun tidak mau orang lain juga benci kepada Tan Hong. Demikianlah timbul pertentangan batinnya yang aneh. Melihat In Lui jatuh terkulai tanpa sebab, segera perwira muda itu membentak pula, siapakah sebenarnya? Pikiran yang ruwet itu bergejolak dalam hati In Lui, terpikir olehnya bila mana pemuda ini bukan kakaknya, kelakuannya ini bukankah akan membongkar asal-usulnya sendiri, apalagi orang adalah perwira tentara. Serupa orang yang hampir tenggelam di dalam air dan sempat meraih sepolong kayu, segera In Lui memegang alasan ini untuk sementara tidak mengakui orang sebagai kakak, segera ia melompat bangun dan menjawab, ku datang untuk mencari Chiu San Bin. Perwira muda itu sangat heran, katanya, ku tahu kau datang untuk menolong Chiu San Bin, waktu kau datang tengah malam tadi dan mendekam di atas kamar Tio Tai Jin, saat itu sudah kulihat dirimu, cuma tidak kubongkar hal itu. Yang ku tanyakan padamu bukan urusan ini. Takkan ku jawab pertanyaanmu yang lain, ujar In Lui. Tidakkah kau tahu urusan juga ada yang penting dan mendesak? Coba kau lihat, keadaan di sini telah kacau seperti ini, masa engkau masih bertanya urusan tetek bengek padaku? Coba ku tanya padamu, dimanakah Chiu Toa Koku? Siapa yang mengobrak abrik tempat ini? Pembicaraanmu dengan Tio Hang Hu sudah ku dengar juga, ku tahu engkau juga ingin menolong Chiu Toa Koku. Perwira muda itu seperti tersadar mendadak, serunya, ya, betul, kita harus memeriksa keadaan di dalam, entah mengapa Tio Tai Jin tidak tampak keluar. Ia merandek sejenak, lalu berkata pula, sebenarnya apa yang ku tanyakan padamu juga bukan urusan tetek bengek, soalnya engkau sangat mirip satu orang yang ingin ku cari, cuma sayang engkau lelaki. A.I., panjang sekali bila ku ceritakan urusan ini, sedikitnya perlu sehari semalam, biarlah kita bicarakan selanjutnya saja. Inlui sudah melangkah lebih dulu ke depan supaya orang tidak melihat air mukanya, ia menanggapi dengan hambar, masakah keonaran yang terjadi di dalam tidak kau ketahui? Perajurit kalian telah dibuat orang hingga serupa babi mampus. Tio Tai Jin kalian juga sudah menghilang. Pernuda itu menjerit kaget terus berlari ke dalam, melihat keadaan di dalam, tanpa terasa ia pun mengkirik, sesudah masuk ke kamar Tio Hang Hu dan melihat gambar jangkong, orang hutan, pedang berbunga dan lain-lain, dengan terkejut ia berseru, hah, ternyata mereka itu yang datang. Mereka? Siapa mereka Inlui menegas? Oh Pek Mako dan kedua paman guru Kang Chiu Hai, Chong Koan, kepala rumah tanggal Istana Raja, tutur perwira muda itu. Aha, kiranya tipikim Goan Leong Tin Hang dan Sam Hoa Kiam Hian Leng Chu adalah paman guru Chong Koan Istana Raja, jika begitu selamatlah padamu, kalian telah kedatangan bala bantuan dua jago kelas tinggi lagi. Perwira muda itu tampak tidak senang, jawabnya, engkau ternyata tidak tahu seluk-beluk urusannya, jika tipikim Goan. Dan Sam Hoa Kiam mengetahui kami yang melepaskan Chiu San Bin, jiwa Tio Tai Jin mungkin sukar diselamatkan. Benarkah Chiu Toa Kho sudah dilepaskan? Semula ku kira Tio Tai Jin tidak mau membebaskannya, siapa tahu diam-diam beliau sudah mengaturnya. Di luar tahu ku ia suruh Hoa Antiong membawanya keluar kota. Akan tetapi Chiu Toa Kho dan Hoa Antiong sekarang juga tidak diketahui mati hidupnya, lalu In Lui menuturkan kejadian aneh yang dilihatnya. Perwira muda itu menghela nafas, katanya, kejadian di luar dugaan ini sungguh tak tersangka oleh siapapun. Selagi In Lui mau tanya, pemuda itu sudah menyambung lagi, waktu Hoa Antiong membawa Chiu San Bin keluar melalui pintu belakang, aku sedang ronda di luar sana, tiba-tiba di antara tiupan angin terendus bau harum yang aneh, tepat aku menahan nafas, hanya setitik saja terisap seketika sekujur badan terasa lemas lunglai. Sekonyong-konyong sesosok bayangan melayang turun, siapa lagi kalau bukan si bangsa Tio Tan Hong, ku kenal dia di Mongol, begitu turun tangan segera ia menggunakan ilmu tiam hiat yang aneh itu, aku menahan nafas dan tidak berani bersuara, tiga-empat gebrakan saja obat bius yang kuisap lantas bekerja, aku tidak tahan lagi dan tertutup olehnya. Baru sekarang In Lui tahu duduk perkaranya, pikirnya, kiranya demikian, pantas begitu cepat dia dikerjai Tio Tan Hong. Akan tetapi mengapa Tan Hong mempermainkan dia? Terdengar pemuda itu menyambung pula, setelah aku tertutup dan tak bisa berkutik, apa yang terjadi di dalam tidak ku ketahui lagi. Entah berselang berapa lama, tiba-tiba dari luar melayang masuk. Lagi dua orang, yang seorang kakek bertubuh kekar dan bermuka seperti kera, yang lain adalah seorang Tojin berpedang. Mereka coba membuka hiatoku dan tidak berhasil. Mereka mengerutu akan kebodohanku, lalu masuk ke sana. Padahal mereka sendiri tokoh Tiam Jongpai terkemuka dan tidak mampu membuka ilmu tutukan golongan lain, mereka akan lebih goblok. Tidak lama sesudah mereka masuk lantas keluar lagi sambil mencaci Maki Ohpek Mako, lalu pergi melintasi pagar tembok. Dapat dipastikan di dalam mana mereka kepergok Ohpek Mako pasti akan terjadi pertarungan sengit. Coba kita mencari mereka ke arah Jingleong Kiap sana, ajak Inlui. Pemuda itu menyatakan setuju, mereka lantas menuju ke halaman depan. Ketika melihat kera berdiri kuda-kuda itu, perwira muda itu mendongkol juga geli, omelnya, ternyata kedua gembong iblis itu dapat juga menggunakan kera berandral kuda, untung ku tinggal di mongol cukup lama, sedikit banyak ku paham kera menyembuhkan kuda. Sembari bicara ia terus meraba dan mengurut untuk melancarkan jalan darah, hanya sebentar dua ekor kuda perang itu sudah dapat bergerak bebas lagi, segera mereka mencemplak ke atas kuda dan dilarikan keluar kota. Sementara itu suara ayam berkokok sudah ramai terdengar di sana-sini, pagi sudah hampir tiba. Di jalan yang menuju Jingleong Kiap hanya ada beberapa bekas tapak kuda yang tak teratur. Setelah berlari sekian lama, samar-samar Jingleong Kiap sudah tertampak dari jauh. Setiba di jalan simpang, tiga, tiba-tiba dari arah kiri terdengar suara nyaring beradunya senjata, di jalan sebelah kanan terlihat juga seorang penunggang kuda sedang berlari cepat. Aku menuju ke kiri dan kau ke kanan, kita selidiki bersama. Segera Inlui menuju ke arah sana. Setelah mengejar sekian jauh, jaraknya dengan penunggang kuda di depan sudah mulai dekat. Ketika Inlui bersuit, penunggang kuda di depan mendadak memutar kudanya dan dilarikan cepat ke sini. Kiranya penunggang kuda ini adalah komandan pasukan pengawal, jago nomor satu di kota raja, Tio Hanghu adanya. I.U. Lui memberi tanda dan segera Tio Hanghu menghentikan kudanya cepat, di mana kawanmu itu terkesiapin Lui, katanya, sudah kau lihat dia? Baru saja kau datang dari tempatmu, Hanghu termenung sejenak, katanya pula, urusan ini sungguh sangat aneh, mengapa dia memancingku ke sini dan main kucing-kucingan di ladang belukar ini? Apa katamu? Dia yang memancingmu keluar. Habis apa yang dilakukan? Oh pegmakotanya Inlui heran. Apakah kau maksudkan kedua makhluk aneh yang kita lihat di selat gunung kemarin itu? Tidak kulihat mereka, jawab Hanghu. Sesudah kau pergi, selagi ku duduk di dalam kamar untuk memikirkan kera bagaimana menghadapi akibat yang akan timbul dari persoalan ini, tiba-tiba ku dengar jendela diketuk orang dengan pelahan, lalu suara seorang memanggil, Saudara sana, ku datang. Jin Kang orang ini sungguh maha tinggi, kedatangannya ternyata tidak ku rasakan. Segera ku lompat keluar kamar, ku lihat dia sudah berada di atas rumah dan sedang menggapai padaku dengan tersenyum. Eh, siapa namanya? Oya, Tio Tan Hong. Tindak tanduknya sungguh ajaib dan sukar diraba, sungguh aku sangat ingin bersahabat dengan dia, maka segera ku susulnya. Tapi sekali lompat segera ia melayang lewat dua rumah, cepatnya sungguh luar biasa. Ku taksir dia tidak leluasa bicara. Denganku di atas rumah orang, maka aku dipancingnya pergi. Segera ku susul hingga melintasi dua simpang jalan raya, di suatu pengkolan terlihat dua ekor kuda telah menunggu. Dia memberi tanda agar aku menunggang kuda, segera ia mendahului mencemplak ke atas kuda putihnya, cepat aku pun menunggang kuda yang satu lagi dan dilarikan keluar kota. Ku kira sebentar lagi dia pasti akan berhenti untuk bicara denganku, siapa tahu dia terus melarikan kudanya secepat terbang, meski ku panggil dia juga tidak dihiraukan, ingin ku susul tidak dapat, tidak ku susul dia lantas mengendurkan lari kudanya seperti menunggu, dan begitulah aku dipancing berputar kayun di ladang belukar sini, sungguh aku menjadi bingung. Dan sekarang di mana dia? Tanya Inglui. Sudah melintas kebalik lereng sana, jawab Hang Hu, ku dengar suaramu di belakang, maka tidak ku kejar dia lagi. Eh, engkau baru datang dari sana, adakah orang lain mengetahui jejakmu? Mengetahui apa? Anak buahmu seluruhnya telah dimampuskan oleh Ohpek Mako, ujar Inglui dengan tertawa. Keruan Tio Hang Hu berjingkat kaget, hah, begitu berani Ohpek Mako? Bukan dimampuskan sungguh-sungguh tapi keadaan mereka tiada ubahnya seperti orang mampus, tutur Inglui, lalu ia pun menjelaskan kejadian aneh yang dilihatnya itu. Mendengar semua orang di hotel tertidur tak sadarkan diri, meski disembur air dingin juga tidak berhasil, Tio Hang Hu berpikir sejenak, lalu berkata, hektometer, hal ini memang perbuatan Ohpek Kamako. Di benua barat memang ada sejenis obat bius yang amat liai, namanya Keh Bin Goh Kohoan Hun Hyang, Dupabius dan baru sadar bila mana menjelang pagi ketika ayam berkokok, sebelum Fajar menyingsing tidak ada obat penawarnya. Bila pagi tiba, orang akan sadar dengan sendirinya. Walaupun obat bius itu sangat liai, namun tidak berbahaya bagi jiwa manusia. Melihat gelagatnya, kedatangan Tio Tan Hang bergabung dengan Ohpek Mako, lebih dulu Tio Tan Hang memancing kepergianku, lalu Ohpek Mako menggunakan obat bius untuk menjatuhkan semua orang. Aneh juga selamanya aku tidak ada permusuhan dengan Ohpek Mako, dengan Tio Tan Hang malahan ada sedikit hubungan baik, mengapa mereka sengaja berkelakar denganku secara begini? Ya, aku pun tidak mengerti, ujarin Louis, lalu ia menuturkan lebih lanjut segala sesuatu yang aneh di hotel itu. Mendengar tipikim Gohan dan Sam Hoa Kiam juga datang, air muka Tio Hang Hu tampak berubah. Apakah mereka bukan kawanmu? Masa kau takut kepada mereka? Tanya Inlui. Hang Hu menggeleng, katanya dengan tersenyum kecut, jangan tanya dulu, coba ceritakan lagi. Segera Inlui menguraikan semua peristiwa aneh yang dilihatnya itu. Mengetahui perwira muda itu juga kena dikerjai orang, Tio Hang Hu tersenyum getir. Entah mengapa kawanmu perwira muda itu sedemikian benci padanya? Tanya Inlui, dengan sendirinya ia tidak menjelaskan asal usul Tio Tan Hong. Hang Hu berpikir sejenak, katanya kemudian, melihat tingkah laku Tio Tan Hong itu, tentu dia bukan orang jahat, sungguh aku. Tidak mengerti mengapa In Tong Leng begitu benci padanya, hal ini kelak pasti akan ku tanya dengan jelas. Mendengar kata In, seketika pucat air muka Inlui dan hampir terkrosot jatuh dari kodanya. Hi, kenapa kau tanya Hang Hu? Lekas Inlui menenangkan diri dan menjawab, Nol, tidak apa-apa. Siapa nama pembantumu itu? Dia si In bernama Jian Li, jawab Hang Hu. Untuk apa kau tanya dia? Dalam huruf kanji gabungan dua huruf Jian Li akan menjadi satu huruf Tong, jadi sesungguhnya perwira muda itu bernama In Tong. In Tong tak lain tak bukan adalah kakak kandung Inlui yang berpisah sejak kecil. Kini Inlui tidak merasa sangsi lagi, hati terasa girang dan juga cemas. Girangnya karena antara kakak dan adik akhirnya bertemu kembali. Cemasnya lantaran seng kakak sedemikian benci dan dendam kepada Tio Tan Hong. Apakah kalian sudah kenal terdengar Tio Hang Hu lagi bertanya? Dia serupa kawanku semasa kecil, sahut Inlui. Eh, kapan dia pulang? Pulang Hang Hu menegas. Hi, kau pun tahu dia baru pulang dari Mongol. Memang belum ada sebulan di Adinas di dalam Hong Lim Kun, dia adalah bawahanku. Meski belum lama kami bergaul, namun terasa sangat cocok satu sama lain. Menurut ceritanya, leluhurnya dua keturunan adalah bangsa Hong yang tinggal di negeri Watze dan kenyang di Hina dan di Aniaya. Maka sekarang ia lari pulang ke negeri leluhur dan bertekad ingin menjadi panglima perang agar kelak dapat membawa pasukan untuk menumpas kerajaan Watze. Untuk itu lebih dulu dia masuk dinas dalam Hong Lim Kun, tujuannya akan ikut ujian Bu Chong Goan tahun ini, bila mana lulus dan terpilih, cita-citanya tentu dapat terkabul. Tanpa terasa Inlui menghela nafas, katanya, cita-citanya ingin menjadi panglima untuk menuntut balas mungkin takkan terkabul. Tio Tai Jin, maaf jika aku bicara terus terang. Yang benar-benar hendak melawan pasukan penyerbu dari utara bukan kerajaan Beng. Tio Hang Hu terdiam, sejenak kemudian baru berkata, pandanganmu juga belum seluruhnya benar. Dalam pemerintahan kita sekarang masih banyak pembesar yang setia dan jujur serta bertekad akan melawan setiap penyerbu dari luar, satu di antaranya adalah Menteri Ikiam. Inlui tidak paham seluk-beluk pemerintahan, maka ia pun tidak berdebat dengan dia. Melihat Inlui sangat memperhatikan diri perwira muda itu, Tio Hang Hu sangat heran. Selagi ia hendak tanya lagi, tiba-tiba terdengar ringkik kuda, Tio Tan Hang dengan kudat putihnya tampak berlari tiba. Hei, permairan apa yang kau lakukan? Ini kawanmu berada di sini, tidak perlu main kucing-kucingan lagi, seru Hang Hu. Secepat terbang kuda putih itu mendekat dalam sekejap, lebih dulu Tan Hang mengucap maaf kepada Tio Hang Hu, lalu menyapa, Inlui menjawab dengan dingin. Melihat sikap kedua orang tidak begitu akrab, tentu saja Tio Hang Hu merasa bingung. Ia ingin cepat mengetahui maksud tujuan Tio Tan Hang, langsung ia lantas menegurnya, Tio Hang, Tio Hang, betapapun kita sudah ada hubungan baik, mengapa engkau mengajak Oh Pek Makau mengaduk tempatku? Tan Hang menengadah dan tergelak, serunya setengah bersenandung. Maksud baik sukari mengerti orang, sia-sia ku bicara tentang bantuan. Coba jawab, apakah kau tahu siapa yang datang menyelidiki dirimu? Hah, kau tahu juga jawab Hang Hu dengan air maka berubah. Tipi Kim Goan dan Sam Hoa Kiam sudah datang semua. Ya, siapa lagi kalau bukan mereka, kata Tan Hang. Dan untuk apa mereka datang, masa belum lagi kau pahami? Seperti sudah diceritakan, tipi Kim Goan dan Sam Hoa Kiam adalah Susyok atau Paman Guru Kepala Rumah Tangga Istana Sekarang, Kang Chiawhai. Kang Chiawhai ini adalah murid pertama ketua Tiam Jong Pai Sekarang, Leng Siansu. Pembawaan kauk Chiawhai bertenaga raksasa, kung fu bagian luar boleh dikatakan sudah mencapai puncaknya kesempurnaan. Lantaran dia tinggal terkurung di dalam istana untuk melindungi Kaisar, maka namanya tidak begitu menonjol di dunia Kang Ou. Dia penasaran karena Tio Hang Hu terkenal sebagai jago nomor satu di kota raja, pernah tiga kali ia menantang pibu atau bertanding silat dengan Hang Hu dan setiap kali selalu kalah satu jurus, meski di mulut ia bilang kagum dan menyerah, tapi di dalam hati tetap penasaran, sebab itulah diam-diam ia berusaha memojokkan Tio Hang Hu. Hal ini juga cukup diketahui Hang Hu. Cuma kedudukan dan pangkat Kang Chiawhai lebih tinggi, betapapun Tio Hang Hu rada jari padanya. Maka keterangan Tio Tan Hong tadi membuat air muka Tio Hang Hu berubah pucat, gumamnya, jangan-jangan Kang Chiawhai sengaja mengundang kedua susoknya ke sini dan diam-diam hendak mencelakai diriku. Masakah perlu secara diam-diam? Sekarang juga ada cirimu yang terpegang olehnya, ucap Tan Hong. Ciri apa tanya Hang Hu? Keberangkatan tipikim Goan dan Sam Hoa Kiam dari kota raja ini sebenarnya bukan lantaran dirimu, tapi kebetulan memergoki urusanmu. Apakah kau ingin tahu seluk beluknya? Mohon penjelasan, pinta Hang Hu. Begini, tutur Tan Hong, Ohpek Mako telah membeli satu partai barang gelap, yaitu berasal milik keluarga salah seorang pangeran di kota raja, yaitu terdiri dari sepasang singa-singaan kemalah hijau, melulu kedua pasang mutiara yang dibingkai sebagai metu singa saja nilainya sukar disebutkan. Urusan ini terlanjur meluas menjadi perkara, Kang Chiawhai merasa bukan tandingan Ohpek Mako, maka kedua paman gurunya diundang turun gunung untuk membantunya menemukan benda pusaka yang hilang itu. Mereka menduga Ohpek Mako pasti kabur pulang ke benua barat, maka sepanjang jalan mereka mengintil ke utara sini dan kebetulan engkau juga berada di daerah ini, maka sekalian mereka mengawasi gerak-gerikmu. Sungguh sangat kebetulan engkau berhasil menawan putra Kim Chiu Chiu, sebelum engkau mengetahui siapa dia, lebih dulu Kang Chong Kuan sudah mendapat laporan. Nilai Chiu San Bin dipandang di atas sepasang singa-singaan kemalah, bila dia digiring ke kota raja akan berarti suatu pahala besar. Maka Kang Chiawhai lantas menyampingkan urusan pengusutan barang hilang dan lebih dulu mengirim berita kilat dan minta kedua. Paman gurunya berangkat siang dan malam mendatangimu untuk membawa Chiu San Bin ke kota raja. Ketika Chiu San Bin baru saja kah suruh bawa pergi, sejenak kemudian mereka pun tiba. Wah, jika mereka tahu aku melepaskan Chiu San Bin, hukuman mati bagi segenap keluarga ku sukar terhindar, ucap Hang Hou kuatir. Tapi mereka telah dapat ku tipu dan terpancing pergi, hal ini selama nyatakan diketahui mereka, ujar Tan Hong tertawa. Ah, kiranya engkau menggunakan Oh Pek Mako sebagai umpan untuk memancing mereka pergi, seru Hang Hou. Engkau ternyata mampu memerintah kedua iblis itu, sungguh aku sangat kagum. Cuma kalian juga mengaduk segala sesuatu di hotel itu, apa tujuanmu? Meski mereka tidak tahu engkau yang membebaskan Chiu San Bin, tapi kehilangan tawanan penting tetap suatu kesalahan besar, jawab Tan Hong. Eh saudara sanak, engkau belajar ilmu siasat, masa lupa pada akal koh dakcikoh, tipu dengan membuat susah sendiri. Baru sekarang Tio Hang Hu paham apa maksud tujuan orang, ia memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. In Lui sendiri tidak mengerti apa yang dimaksudkan, tanyanya, eh, sesungguhnya permainan apa yang kalian lakukan? Jika kereta tawanan dirusak dan tawanan terlepas, bukankah aku harus bertanggung jawab tutur Hang Hu? Tapi jika pendatang adalah musuh yang sangat lihai dan kami tidak sanggup melawannya, itu berarti kami telah bertindak sekuat tenaga, soalnya cuma tidak mampu menandingi penyaturan dan tidak ada tanda sengaja melepaskan tawanan, maka hukuman kesalahan ini akan jauh lebih ringan. Tidak hanya begitu saja, dengan kebesaran namamu, kan janggal jika engkau dikalahkan begitu saja, ujar Tan Hong. Tapi bila penyaturan sekaligus juga mengalahkan tokoh yang lebih hebat daripadamu, maka apapun juga Kang Chong Kuan tidak enak untuk minta pertanggungan jawabmu. Jika begitu, jadi maksudmu hendak memberi hajar adat kepada tipi Kim Goan dan Sam Hoa Kiam berdua, apakah kalian yakin dapat mengalahkan mereka? Tanya Hang Hu. Tan Hong tertawa, coba kalian dengarkan. Terdengar di balik lereng sana ramai suara orang bertempur sengit, agaknya sedang mengejar ke arah sini. Masih tiga li jauhnya, kata Tan Hong. Nah, Tio Tai Jin, biarku beri sedikit oleh-oleh padamu. Lalu ia menyodorkan sebuah kain merah sebesar semangka, waktu Hang Hu menerimanya dan diperiksa, ternyata isinya sebuah kepala manusia. Seketika berubah air mukanya, golok terus membacok ke muka Tio Tan Hong, dan peratnya, mengapa kau bunuh Jiteku? Apakah ini juga tipu akalmu? Dari samping Nen Lui dapat melihat dengan jelas, kepala itu adalah kepala Hoan Cheong yang bersama Tio Hang Hu dan Koan Cheong disebut sebagai tiga jago utama di kota raja. Serangan Tio Hang Hu itu dilakukan dengan gusar, sungguh lihainya tidak alang kepalang. Terdengar Tan Hong menjerit, wah, celaka. Rupanya sebelumnya ia sudah siap sedia, begitu golok orang menyambar tiba, serentak ia melayang ke sana dengan lagak kelabakan. Tio Hang Hu bertambah gusar, dan peratnya, kurang ajar. Kau berani mempermainkan diriku, apa maksudmu? Tan Hong terbahak, haha, engkau tidak berterima kasih padaku, mengapa berbalik memaki diriku? Coba kau lihat apa ini? Segera ia melemparkan sepucuk surat yang dilakrapat, bobot sampul surat sangat enteng, tapi dari jarak beberapa tombak dapat dilemparkannya serupa orang menyambitkan senjata, rahasia. Betapa tinggi iwekangu ya sungguh membuat tokoh kelas wahid serupa Tio Hang Hu juga terkejut. Waktu ia membuka sampul dan dibaca, surat ini ternyata surat rahasia yang ditulis Koan Cheong untuk Ken Cong Koan, isinya melaporkan setiap gerak-gerik dan setiap tutur kata Tio Hang Hu sejak berangkat bertugas, terutama tentang Tio Hang Hu dikalahkan Tan Hong dan In Lui dalam lima jurus saja serta tidak mau dibantu orang lain, semua itu dilaporkan. Lalu tentang Ciu San Bin yang tertawan dan dicampurkan di antara tawanan biasa, hal ini dilaporkan terlebih terperinci. Sebelumnya Koan Cheong sudah mengenali Ciu San Bin, cuma dia tidak bicara terus terang padamu, kata Tan Hong. Waktu itu dia tidak sempat menulis surat, tapi mengirim orang kepercayaannya melapor ke kota raja secara kilat. Cuma hal itu belum banyak akibatnya bagimu, justru surat ini bila diterima oleh Kang Cheong Hai, tentu akan menimbulkan kerepotan. Tio Hang Hu melemparkan goloknya sambil menghela nafas, ai, jitem memang tamak dan kemaruk pangkat, tak tersangka dia sedemikian rendah moralnya. Betapapun sudah sekian lama mengangkat saudara, menitik juga air matah, Tio Hang Hu bagi kematian Koan Cheong. Manusia rendah semacam itu masa perlu kau tangisi ujar Inlui. Betapapun kan sudah mengikat persaudaraan sekian lama, ujar Hang Hu. Baik, tidak aku salahkan kau bunuh dia, boleh kau pergi saja. Dalam pada itu suara kejar mengejar orang bertempur semakin dekat. Tio Hang Hu membungkus kepala Koan Cheong dan digantung di atas pelananya, ia berbuat demikian dengan menghadap ke sana. Mendadak Tan Hang melolos pedang dan menusuk Hang Hu. Hi, apa yang kau lakukan teriak Inlui kaget. Dilihatnya Tio Hang Hu menjerit kesakitan sambil menoleh, sorot matanya tampak sangat terkejut. Serangan Tan Hang ini hanya menyobek sedikit kulit daging lengan kiri Tio Hang Hu dan tidak parah. Tentu saja Hang Hu kaget dan gusar, baru saja ia hendak halas melambrak orang, terdengar Tan Hang mendesis, lekas jemput gelokmu dan bertempur denganku. Baru sekarang Hang Hu menyadari maksud Tan Hang, cepat ia jemput kembali goloknya dan bertempur dengan Tan Hang, lengan kiri yang terluka itu mencucurkan darah dan tidak sempat dibalut lagi. Inlui jadi tertawa geli sendiri, pikirnya. Tingkah laku Tio Tan Hang memang aneh dan cerdik, tipu akalnya ini pun membuat kaget padaku. Maklumlah, apabila Tio Hang Hu tidak kelihatan dilukai musuh, kira bagaimana Anda akan bertanggung jawab tentang hotelnya yang diserang musuh serta terlepasnya tawanan penting. Sambil bergebrak Tan Hang sempat berolok-olok, tadi kau bacok aku satu kali dan tidak kena, sekarang ku tusuk dirimu dan kena, hendaknya engkau menyerah kalah saja padaku. Tio Hang Hu serba susah melihat kelakuan anak muda itu, ia bertempur dengan setengah hati, sebaliknya Tio Tan Hang terkadang menyerang sungguh-sungguh dan lain saat menyerang secara bergurau, mendadak pedangnya berputar dan melantarkan serangan gencar pula. Karena lengan kiri terluka, hampir saja Tio Hang Hu tertusuk lagi, terpaksa ia melayani dengan serius. Sementara itu dari tikungan ereng gunung sana muncul serombongan orang yang sedang bertempur dengan sengit, yang di depan adalah Oh Pak Mako, di belakang sana seorang kakek dan seorang Tojin, jelas mereka kedua paman guru Kang Chiao Hai. Sembari bertempur kedua Mako terus berlari ke sini, meski kalah tapi tidak kacau. Ketika tiba-tiba Sam Liu Akyam Hian Cheng Chu melihat Tio Hang Hu dilambrak oleh seorang pemuda berbaju putih sehingga kerepotan, bahkan sudah terluka, tentu saja ia heran dan sangsi, pikirnya, orang macam apakah pemuda ini, masih muda belia sudah dapat melabrak Tio Hang Hu sehingga kewalahan. Jangan-jangan keterangan Kung Chiao Hai berlebihan dan sengaja membesarkan kepandaian Tio Hang Hu. Cepat ia berlagak menuyuk satu kali, lalu meninggalkan Oh Pak Mako dan memburu ke depan sambil berseru, silakan mundur dulu, Tio Tai Jin, Biar ku bereskan bocah ini. Hian Leng Chu adalah tokoh terkemuka Tiam Jong Pai, tipu serangannya memang lain daripada yang lain, tertampak pedangnya berputar terus menusuk, seketika timbul sekuntum. Bayangan bunga, menyusul ujung pedang terus menusuk ke kanan dan ke kiri, kembali terbayang lagi dua kuntum cahaya pedang. Setiap gerakan selalu satu jurus tiga bentuk, dua kali gerak kosong dan satu kali serangan benar. Bunga sinar pedang yang timbul juga satu besar dua kecil, sebab itulah dia berjuluk Sem Hoa Kiam atau pedang tiga bunga. Kalau jago silat biasa saja tidak mungkin mampu menahan sekali dua serangannya. Haiya, telaka teriak Tan Hong. Hektometer, masa baru tahu sekarang jengek Hian Leng Chu, sekali menabas, tiga kuntum bunga terus memburu ke depan. Tio Tan Hong terus berputar juga mengikuti gerak pedang lawan sehingga tidak terluka sedikitpun. Hian Leng Chu terkejut, Ginkang anak muda ini sungguh jarang ada bandingannya, maka ia tidak berani meremahkannya lagi. Serangannya bertambah gencar dan berubah tidak menentu. Mendadak Tan Hong terbahak-bahak, sekonyong-konyong selarik sinar putih bertaburan dari udara dan menembus cahaya pedang yang berbentuk bunga itu. Nyata cepat sekali kera, Tio Tan Hong melolos pedang, waktu Hian Leng Chu melihat jelas pedang lawan, tahu-tahu ujung pedang anak muda itu sudah menabas tiba. Dalam keadaan begitu jika Hian Leng Chu mengangkat pedang untuk menangkis, tentu senjata sendiri akan tertabas kutung. Sungguh senang sekali In Lui menyaksikan kejadian itu, teriaknya, bagus. Tak terduga, mendadak pergelangan tangan Hian Leng Chu membalik dan sinar perak seketika berhenti. Rupanya pedang Hian Leng Chu telah menahan pedang Tan Hong, begitu kedua pedang beradu dan segera melengket. Tan Hong terkejut, kecepatan dan kekuatan Hian Leng Chu ini ternyata lebih hebat daripada Tio Hang Hu. Mendadak Tan Hong menggunakan gerakan berbahaya, dikendurkan sedikit sehingga terdesak oleh kekuatan Hian Leng Chu, berbareng itu mendadak pedang ditarik terus menusuk pinggang lawan. Hian Leng Chu tidak kalah cepatnya, pedang menyambar lewat di atas kepala Tan Hong, serem tak ia pun mendoyong ke belakang. Walaupun cukup cepat ia menghindar, tidak urun kain jubahnya terobek juga oleh pedang Tan Hong. Dengan gusar Hian Leng Chu melancarkan serangan kilat lagi sehingga Tan Hong kececar. Tiba-tiba anak muda itu berseru, hanya satu lawan satu, sampai kapan baru akan berakhir. Eh, boleh suruh kawanmu yang satu itu maju saja sekalian supaya aku hemat waktu. Hai, Ohpek Mako, lepaskan kakek konyol itu dan kalian boleh pergi saja. Waktu itu tipikim Goan Leng Tin Hang lagi kerepotan di kerubut Ohpek Mako, mendadak terasa daya tekan lawan mengendur, berbareng Wahpek Mako berkata dengan tertawa, Untung kau, sahabat kecil kami itu tidak menghendaki kematianmu. Dengan murka Liong Tin Hang hendak menyerang lagi, tapi tongkat Mako hitam mendadak menyambar tiba, cepat ia mengegos, tak terduga tongkat kemala putih. Pak Mako serintak juga menyabat sehingga tepat mengenai punggungnya. Nah, supaya monyet tua tahu rasa seru. Pak Mako dengan tertawa. Di tengah gelak tertawa kedua saudara aneh itu lantas tinggal pergi. Saking kekinya hampir saja tipikim Goan jatuh kelengar. Eh, monyet tua, tulang punggungmu terpukul patah tidak terdengar. Tan Hang menegur dengan tertawa geli. Tipikim Goan Leng Tin Hang adalah jago tua yang sudah terkenal selama berpuluh tahun, teriaknya murka, bangsa cilik terlalu menghinaku. Mendadak ia gunakan senjata untuk menyanggah di tanah, tubuhnya terus melayang maju dan menyergap ke bawah di tengah sambaran cahaya pedang.